Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ijinkan pada kesempatan kali ini kami dari Universitas Islam Nusantara akan mempresentasikan pemberdayaan masyarakat berbasis hasil penghentian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Nusantara dan kepada seluruh jajaran pimpinan dari Desa Cinta Rakyat yang telah membantu mendukung kami sehingga pemberdayaan masyarakat berbasis hasil penghentian ini berhasil kami laksanakan. Dan saat ini sedang direncanakan untuk mulai diajukan. Pemberdayaan masyarakat berbasis hasil penelitian kami dengan judul Implementasi Mobile Application Terintegrasi dengan Web Desa sebagai Implementasi Medeka Belajar Kampus Medeka atau MBKM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cinta Rakyat Kabupaten Garut. Kami dari tim Universitas Islam Nusantara dengan Ketua Preset Bapak Raden Ari Sofwan Zarkasi dan saya sendiri anggota Iwan Satrio Nugruno. Pada pengambilan kepada masyarakat berbasis hasil penelitian ini dipimpin oleh satu orang ketua dengan enam orang anggota. Dari enam orang anggota, terdiri dari tiga orang anggota dosen dan tiga orang anggota mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan melintas prodi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan lima hal yaitu pendahuluan, solusi dan target uaran, metode pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan rencana jadwal kegiatan. Pada bagian pendahuluan kami akan menyampaikan mengenai bahwa Desa Cinta Rakyat yang merupakan tempat kami mengimplementasikan hasil penelitian di Laboratorium Universitas Islam Nusantara berada di wilayah selatan dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan jalur yang sangat strategis yang berada di Kabupaten Garut yang menghubungkan antara kota di Kabupaten Bandung, Garut dan ke wilayah selatan yang merupakan jalur strategis karena berada di jalur pariwisata, Kawah Darajat, Wandian Cipanas, dan juga Pantai Santolo. Desa Cinta Rakyat terdiri dari, secara administratif terdiri dari tiga dusun dengan 13 RW dan 32 RT. Pada kegiatan penelitian yang hasilnya kami kembangkan menjadi pengabdian kepada masyarakat, kami mengetengahkan mitra, yaitu dari pihak desa, pengurus RW, pengurus RT, pengurus PKK, pengurus DKM, Karang Taruna Wanita Kompok Tani. Problem yang kami ketengahkan adalah pada saat ini kegiatan administrasi dan pelayanan di Desa Cinta Rakyat belum sepenuhnya optimal. Kemudian penyampaian informasi kepada pihak internal, yaitu kepada warga desa dan sekitarnya, dan juga kepada pihak eksternal yang nanti akan mendukung pembangunan desa, itu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum optimal. Yang ketiga adalah promosi desa dan juga informasi mengenai potensi desa yang akan mengundang dari pihak eksternal untuk mengembangkan desa, itu belum tersedia dan belum sepenuhnya optimal. Dari problem tersebut, kami dari tim peneliti melihat bahwa potensi dari Desa Cinta Rakyat sangat luar biasa untuk dikembangkan. Sangat sayang bila problem atau masalah yang ada itu menghambat optimalisasi potensi desa. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan atau solusi yang kami tawarkan adalah mengembangkan sistem informasi manajemen dari desa, sehingga Desa Cinta Rakyat dapat dikembangkan menjadi smart village, dimulai dengan implementasi mobile application yang terintegrasi dengan web desa yang penuhnya database-nya merupakan database yang akurat dan terkini dan dapat dioptimalkan, dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga desa dan oleh pihak eksternal yang ingin memanfaatkan potensi yang sangat luar biasa dari desa Cinta Rakyat. Tujuan akhirnya juga merupakan bagaimana good governance berbasis pelayanan mitra, berbasis pelayanan prima kepada masyarakat desa dan kepada pihak eksternal untuk promosi dan informasi desa. Itu semakin baik dan optimal karena sudah berbasis teknologi informasi. Desa Cinta Rakyat memiliki struktur organisasi yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Hendra Gungilar SHMH dibantu oleh 6 KAUR dan 1 Sekretaris Desa. Secara teritorial, Kepala Desa dibantu oleh 3 Kepala Dusun. Kami juga mengetengahkan solusi dan target luaran dimana secara umum kami membagi menjadi 3 grup solusi yang bisa diselesaikan dengan penelitian dan pengambian kepada masyarakat kami yaitu aspek pemerintahan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dimana dari aspek pemerintahan kami mengambil contoh permasalahannya adalah masih belum optimalnya pelayanan prima, belum adanya database yang akurat, good governance yang sedikit terbanyak terhambat karena belum optimalnya ketepatan dan kecepatan informasi. Solusi permasalahan yang kami tawarkan adalah pengembangan sistem informasi manajemen untuk tata kelola desa berbasis teknologi informasi. Strateginya adalah kemitraan, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, bantuan sara-perasana, penguatan lembaga, dan pendampingan teknis. Proses yang kami laksanakan adalah need assessment, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, bantuan sara-perasana, bantuan untuk infrastruktur, peningkatan jaringan untuk desa, RT, dan RW. Dan itu akan berdampak terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial. Metode pelaksanaannya, kami setidaknya membagi menjadi tujuh aspek, yaitu metode pendekatan, di mana metode pendekatan ini kami membentuk tim pelaksana, identifikasi mengenai mitra, analisis kebutuhan, persiapan program, implementasi program, peningkatan kapasitas, monitoring evaluasi, dan pelaporan. Dari aspek strategi program, kami meningkatkan keberdayaan penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, pemberdayaan perangkat, pendukungan sarana-berasarana, peningkatan jaringan, dan penampingan secara teknis dan sosial oleh Universitas Islam Nusantara. Proses permasalahan dan deskripsi mengenai bagaimana mengidentifasi dan mendestribusikan dan mengimplementasikan penelitian dan kepada pengabdian kepada masyarakat, menyusun sebuah prosedur kerja yang baku, kemudian pengembangan partimekstipasi mitra, monitoring evaluasi, dan metode. Pengembangan metode. Untuk metode populasinya adalah di mana Desa Cintaraya terdiri dari 32 RW, kami menargetkan setidaknya 10% dari populasi itu menjadi sampel untuk need assessment dan untuk monitoring evaluasi indikator ketercapaian program. Kelayakan lembaga jelas bahwa Universitas Islam Nusantara dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi dan kelayakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian. Biaya yang terlibat adalah perangkat desa, RT, RW, dengan organisasi pendukung seperti mitra-mitra dari Karang Taruna, pengurus DKM, kelompok wanita tani Desa Cintaraya, dan kelompok ibu-ibu PKK dari Desa Cintaraya. Rencana anggaran biaya terdiri dari total Rp209.730.000 yang terdiri dari 96% merupakan biaya langsung dan biaya tidak langsung 4%. Kami menjunjung tinggi sepenuhnya prinsip akuntabilitas, prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam penggunaan anggaran dengan pelaporan yang berkala dan ketat. Rencana jadwal kegiatan total selama 1 tahun terdiri dari 12 kegiatan mudah di planning, design, scripting, testing, promotion, maintenance, monet, final, laporan, diseminasi, di kelas seminar, dan luaran dengan 2 bulan untuk pemantauannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wabillahi topik basit ulal daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak agar tekat kami untuk bersama-sama dengan Desa Cinta Rakyat untuk meningkatkan pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan peningkatan promesi potensi desa dapat terlaksanakan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.